Al-Fatihah Al-Fatihah Itu pun disesuaikan dengan makom derajatnya Dari 124.000 nabi Allah SWT menyeleksi lagi dengan menimpakan ujian yang berat Maka terpilihlah 313 Rasul Dari 313 Rasul Allah SWT seleksi lagi dengan memberikan ujian yang luar biasa Maka terpilihlah 25 Rasul Dan dari 25 Rasul itu maka Allah SWT menyeleksinya lagi dengan memberikan ujian yang sangat berat Lalu terpilihlah 5 orang yang disebut Ulul Azmi Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memiliki ujian yang sangat berat Sehingga beliau diangkat oleh Allah SWT sebagai seorang pemimpin para Nabi dan Rasul utusan Allah SWT Lalu berikutnya adalah ujian yang ditimpakan kepada golongan para wali Atau pemegang para wilayah Biasanya disebut dengan Sultan Ini pun disesuaikan dengan tingkatan derajatnya Ujian seorang raja wali tentunya lebih berat daripada ujian yang dialami oleh wali kutub lainnya Ujian wali kutub tentunya juga lebih berat daripada ujian yang dirasakan oleh wali abdal Wali autat Wali nukoba Dan wali yang lain Semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT Sesuai makom derajatnya Dan di akhir zaman ini Orang-orang beriman juga akan diberikan ujian oleh Allah SWT Salah satunya adalah fitnah akhir zaman Fitnah yang sangat besar yaitu fitnah dajjal Di akhir zaman nanti Allah SWT akan memilih dan mengangkat seorang imam mahdi Yang akan menjadi kekasih sekaligus utusan Allah SWT Tapi imam mahdi bukan seorang nabi Melainkan seorang pemimpin akhir zaman Yang akan memurnikan kembali ajaran tawhid Yang selama ini banyak melenceng tanpa kita sadari Imam mahdi juga akan diberikan ujian oleh Allah SWT Sangat berat Karena di akhir zaman akan banyak huru hara Akan banyak fitnah Dan umat islam pun akan terpecah belah Tapi dengan izin Allah SWT Imam mahdi akan mampu Menyatukan umat islam Imam mahdi akan mampu Memimpin umat islam menuju keadilan dan kemakmuran Imam mahdi pun juga akan dibantu oleh nabi isa Yang akan diturunkan oleh Allah SWT Dengan memiliki berbagai tugas Salah satunya adalah membunuh dajjal Ketika dajjal telah mati Maka umat islam akan memimpin dunia Dan dipimpin oleh imam mahdi Itu semua adalah ujian yang sangat berat Dan semoga kita semua menjadi salah satu pengikut dari imam mahdi Mungkin sampai disini dulu Apabila ada kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!